Pemuli itu terjadi karena ada yang organisir, jadi ketika misalnya input data itu dilakukan, mereka tidak mungkin menunggu proses itu selesai. Ada orang yang ditugaskan yang mengambil peran untuk menunggu sampai data itu selesai, ketika itu dilakukan maka pemuli itu terjadi. Dan yang sangat rentan pemuli itu juga adalah ketika misalnya orang mau pindah alamat atau menambah jumlah anggota di dalam kartu keluarga atau misalnya kehilangan KTP, terus kita pulang. Nah itu biasanya menggunakan jasa, jasa orang lain, jasa orang lain itu adalah pemuli. Jadi yang biasanya itu digunakan adalah staf di kelurahan yang bertugas sampai ke bisku capir. Atau misalnya ada pegawai yang sudah pensiun di kelurahan, sudah dikenal masyarakat dalam mengurusi berbagai hal itu dan orang layar kepada yang bersangkutan itu. Biaya lebih dari biaya yang dikeluarkan masyarakat itulah yang disebut dengan pemuli. Jadi kami identifikasi berapa macam hal atau cara yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dia harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengurus KTP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!